Rumah Infak Lembaga Infak Nasional Sebuah lembaga independen yang didirikan oleh Yusman Dawulo dalam bidang mengelola dana sosial untuk program-program yang prioritasnya adalah daerah pedalaman dan minoritas Berikut, legalitas akte notaris Rumah Infak Visi Rumah Infak Menjadikan masjid sebagai pusat pembangunan umat Misi Rumah Infak Menjadi lembaga infak yang amanah dan profesional Menjadi wadah untuk memberikan kemudahan kepada umat dalam membangun masjid Memwujudkan umat yang kuat akidahnya, ilmunya, juga ekonominya Program utama Rumah Infak Program kemanusiaan Bergerak dalam bidang kepedulian dan tanggap bencana Di antaranya adalah Dapur Bencana, posko darurat yang disediakan dalam rangka tanggap bencana untuk para korban dengan suplai kebutuhan sandang dan pangan Santunan Program yang diperuntukkan bagi janda, yatim serta duafa tidak hanya berupa jasmani namun juga bimbingan rohani mereka Atta Emberas bekerjasama dengan Rumah Infak Mengayomi lebih dari 100 orang janda dan anak yatim melalui mesin yang dialokasikan pada masjid-masjid Kurban Peduli Kurban Tahunan Yang didistribusikan untuk para duafa dan muhalaf di pedalaman di seluruh Indonesia Program Pemberdayaan Ekonomi Program ini diperuntukkan untuk mendukung dan juga memperkuat perekonomian umat Islam Program Pendidikan Program ini meliputi penghafal Al-Quran, duafa dan yatim Di antaranya Markas Sufas Karantina selama 2 tahun untuk kadarisasi ulama penghafal Al-Quran Beasiswa Yang diberikan untuk duafa dan anak yatim di seluruh jenjang pendidikan Pesantren Gaza Tafis Berlokasi di Bogor untuk para duafa dan yatim dengan jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA gratis Pembangunan Masjid Yang ini target membangun seribu masjid di seluruh pelosok Indonesia Masjid yang sempat terbengkalai ini Kini telah diresmikan oleh Rumah Infak bersama Gubernur Sumatera Utara pada tahun 2016 Masjid ini merupakan masjid pertama yang didirikan oleh Yusman Dawulo yang juga menginisiasi Rumah Infak Masjid ini diresmikan oleh Bupati Flores Timur di tahun 2016 Masjid laku Bupati Flores Timur Menyampaikan penghargaan dan percapan limpa terima kasih kepada Yayasan Rumah Infak Jakarta Yang sudah sangat luar biasa membantu kami Menghadirkan sebuah masjid yang luar biasa megah di tengah kampung yang kecil dan terpencil Masjid Al-Ansor, Maluku Meskipun rute tidak selalu mulus Rumah Infak tetap berjuang untuk bisa mencapai bagian pelosok Indonesia Hingga dapat meresmikan salah satu masjid di daerah pedalaman Maluku Masjid ini diresmikan oleh Kementerian Agama Bagian Timur pada tahun 2016 Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Yayasan Rumah Infak serta para seluruh donatur Dengan balasan yang terbaik di dunia dan akhirat Masjid Al-Hidayah Nias Di tengah kondisi minoritas dengan jumlah kelima persen penduduk muslim Rumah Infak terus berjuang membangun masjid untuk para mu'alaf di Nias Masjid Al-Hufaz, Bentawai Masjid yang berbentuk unik seperti Rumah Gadang ini Telah diresmikan oleh Rumah Infak untuk para kaum mu'alaf di daerah Mentawai Alhamdulillah penggunaan masjid Al-Hufaz ini Melalui kawan-kawan dari rumah Infak Ini sangat besar sekali artinya bagi jamaah kita yang disempuruh sekitarnya Terima kasih Rumah Infak Masjid Al-Ikhlas, Bokor Saat tim sampai, kondisi masjid ini begitu mengenaskan Seluruh dinding retak dan masjid hampir rujuk Untuk itu Rumah Infak kembali membangun masjid ini Yang didesain dengan bentuk cukup unik dan tahan gempa Kini, masjid Al-Ikhlas telah diresmikan dan menjadi satu-satunya masjid di daerah Cibere Masjid Al-Mujahadah, Kalimantan Barat Sebelum masjid ini dibangun, kaum muslimin dan mu'alaf di sana harus berjalan 4 km Hanya untuk mencapai masjid terdekat Kini, dengan diresmikannya Masjid Al-Mujahadah oleh Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Kalimantan Barat Umat muslim dan mu'alaf di Tebedak dapat dengan mudah beribadah di masjid ini Silahkan berdonasi atau berinfak ke Rumah Infak Insya Allah Rumah Infak amanah Mari kita membangun Indonesia lewat masjid Mari membangun Indonesia dari masjid bersama Rumah Infak Mari dukung program Rumah Infak Dengan cara transfer donasi Anda ke rekening berikut Rumah Infak, Lembaga Infak Nasional